Pemirsa terkait tidak dilaksanakannya sholat jumat di sejumlah masjid, Abdullah Gimnasiar atau Aagim mengimbau masyarakat tidak menyikapinya dengan emosional. Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid ini meminta masyarakat untuk lebih mengutamakan keselamatan jiwa di tengah merupaknya pandemi corona. Tidak sedikit umat yang tidak jumatan dalam beberapa waktu belakangan ini. Pandangan seperti apa? Ya, memang dalam beribadah itu tidak boleh emosional. Kita harus benar-benar proporsional. Dan memang saat ini Allah menaklirkan kondisi seperti ini. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa hukum Islam itu sudah sangat siap untuk segala kondisi. Di dalam kondisi umum kita biasa jumatan dan sekarang kita bisa tahu bahwa kita bisa tidak jumatan karena dua hal, yaitu karena ujur, sakit, ataupun karena kekhawatiran atau takut. Dan dua-duanya ini ada. Maka tidak usah risau. Orang dianggap berhianat kepada agama kalau tiga kali meninggalkan sholat jumat itu kalau dia memang mendustakan ibadah jumat itu, mengingkari perintah itu. Ada pun orang yang malas, itu hukumnya dosa. Tapi yang biasa berjumatan, kemudian saat ini keadaan wabah, lalu sholat di rumah, maka pahalanya tetap sama. Ya Allah itu maha sempurna dalam menilai dari niatnya sudah dapat, dari biasa kita jumatan dan kali ini tidak bisa, karena keadaan itu pun tetap pahala jumatnya didapatkan. Apalagi dengan niat mematuhi seruan ulama, seruan pemerintah, menjaga diri, tidak menimbulkan kemudaratan bagi diri maupun bagi orang lain, semakin bertambah pahalanya ini. Jadi jangan risau untuk bisa mematuhi fatwa majlis ulama dan seruan pemerintah. Ya, baik. Bagaimana juga dengan sholat berjamaah? Ini juga tidak dianjurkan kan? Begitu, Bagaimana tanggapan Anda? Ya, sholat berjamaah di masjid itu suatu hal, yang sangat diutama. Tetapi dalam situasi seperti ini, berkumpul itu bisa menjadi jalan tertular atau menularkan. Karena 85% dari pembawa virus ini kan tidak menampakkan gejala klinis. Jadi kalau kita sholat di rumah, mematuhi fatwa ulama, insya Allah kita dapat pahala kebaikan, yang sama dengan kita di masjid. Tapi kalau kita memaksakan ke masjid pada daerah kita, daerah merah yang sudah berbahaya, maka itu tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Karena Islam sendiri itu adalah intinya keselamatan yang diutamakan. Selamat dunia, selamat akhirat, selamat lahir, selamat batin, selamat diri, selamat orang lain. Itulah hadirnya agama untuk keselamatan. Untuk jadi apapun yang akan mendorong kepada kemudaratan, dijauhi. Hal-hal menghilangkan kemudaratan, itu lebih diutamakan daripada yang mendatangkan kemanfaatan. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Selamat menikmati, selamat menikmati.